selamat menikmati selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat teratur tentunya seputar Ayu Ting Ting ada yang bikin heboh luar biasa pemirsa hari ini dimana hari ini terungkap semua ternyata Ayu Ting Ting benar-benar tunangan pemirsa dengan seorang pribdu bernama Muhammad wah Muhammad apa nih dan ini dia sosoknya pemirsa sosok Ayu Ting Ting yang dari kemarin masih disembunyikan dan inilah foto-fotonya beredar di media dan ternyata Umi Kulsum bukan menghadiri pesta perkawinan saudara melainkan pertunangan dari Ayu Ting Ting tersebut dan inilah suasana dari pertunangan Ayu yang sangat privat pemirsa Rizna Fahraiji pun sebagai hadrunya tidak diundang wah 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 ada apa ininya semuanya disembunyikan Ayu Ting Ting story selamatnya semoga bahagia mungkin karena sudah banyak kejadian gue gak pernah minta banyak gue hanya ingin lihat dia mendapatkan tamatan hati yang bisa membuat dia bahagia lancar-lancar sampai hari haya nantinya amin ya rohba amin terima kasih doanya selamat menikmati kita doakan juga semoga perjalanan cinta Ayu Ting Ting sampai ke penghujung di takhudi ini semoga cepat dan semoga segera menikah amin ya rohba alamin tunangannya sudah berjalan lancar meskipun masih disembunyikan oleh keluarga ayah dan juga sang mempelai laki-laki disini bukan huak ya pemirsa disini sudah benar-benar nih benar-benar Ayu sudah bisa membuka hatinya untuk pria yang ternyata seorang TNI tersebut selain ada informasi dari patroli disini juga ada dari Indep Masya Allah ini bahagia selalu teteh aku sehingga percaya dari Miki Amelia satu jam yang lalu dari Sri kok saya kecewa ya uh yang kawin bukan Bu Ayu tapi sahabatnya Bu Ayu hahaha ini beneran atau mau buat buat lagu atau apakah mata gue dah berkaca-kaca nih kok gue lihatnya biasa aja ya perasaan berkata itu bukan Ayu ada baiknya juga Igun sudah gak bisa di bronis nih gak usah terlalu bersedih jika itu sudah pilihannya Ayu kalau kita masih merasa yakin dengan Ayu ya lihat saja ntar endingnya sampai mana ya Allah yu aku nanggil semoga kamu bahagia pilihan orang tuanya bener-bener anak baik dan juga ayu dari Isri Caca ayu tinggal suasana sangat luar biasa ayu semalina nih ya dengan suasana yang luar biasa megah dan luar biasa nih penampilan ayah dan juga mom Aiding terlihat sangat indah dan semoga Ayu memang menjadi anak yang berbangsi untuk kedua orang tuanya harapan di tahun 2024 ini akhirnya terwujud karena sudah pada tahu semua jadi di spil saja inilah sosok pria tampan yang akan menikahi Ayu Tinding beliau bernama Lettul Hamad Fardana sangat tampan dan sangat mempesona sama sama ganteng dan sama sama cantik Mipo Mirosa keduanya dipersatukan oleh kedua orang tua Lettul Muhammad Fardana atau disebut Mas Dana pernah akmil di Jepang tahun 2018 Wah benar benar Nia keturunan apa banget di pemirsa lihat saja hidup dan juga senyumnya serta perawakan dari tubuhnya sangat mempesona bagaimana tidak kelopak-kelopak Nia yang hayu putih banget Nia pria tersebut lihat saja dari wajah dan juga tangannya mencerminkan bahwa pria tersebut berasal dari Korea lihat saja buah-bunga yang ada di depan Lettul Muhammad Fardana adalah Buna Shakura apakah Ayu Tinti ketika di Korea dan ketika Ayu Tinti jalan-jalan di Korea bersama dengan Sang Ibu apakah bertemu dengan Lettul Muhammad Fardana Buna jadi tanda tanya bersama inilah pria papan yang berusaha mendapatkan sosok ITV yang bahas papan kebaikan pemirsa kemudian kayu kemagar langgeng amin 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 sosok penyakaman tersebut pemirsa yang patunya menjadi incaran papan metin dan para fans ITV minggu doakan semoga yang terbaik untuk ayu dan juga fans memahaman papan atau mat dana ha 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 cumpang ya ke pemirsa pemirsa yang nyanyi wah kompik banget ya ayu pinter bangkin karena ganteng banget nih masya Allah tabarok Allah untuk ayu dan juga mas dana langgang sampai hari ha dan semoga let muhammad fardana atau mas dana segera dilancarkan rezekinya agar segera menikahi ayu titik amin ya robal alamin selera ruyu dari dulu emang bukan kaleng-kaleng ya berarti mata gue sama dengan ayu dalam melihat cowok ganteng bagusnya bukan mimin ganteng semoga langgang karena mau lihat ayu benar-benar bahagia diartis satu-satunya yang aku ikuti dari awal dari Erna Esgir 2 menit yang lalu ganteng banget dari bunga ungu 8 2 menit yang lalu masya Allah happy ya akhirnya jin udah pulang udah pulang wamil langsung ke depok dan melamar anak ayah luar biasa informasi informasi ini di dapatkan dari para fans ayu tinting tentunya beberapa menit yang lalu dan sudah masuk ke lembet rapomir sah hanya beberapa menit langsung komentar berdatangan menjadi ribuan komentar semoga kita doakan semoga itu langgang selamanya bersama dengan letu muhammad selamat amin roham amin oke assalamual semoga diminahiri informasi pada kesempatan hari ini jangan lupa berbahagia sweet banget nih ya informasi pada malam hari ini luar biasa vitaminnya full banget semoga bahagia selalu untuk sahabat di rumah dilancarkan segalanya dan mimin akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati